Saya nikahkan saudara dan saya kawinkan saudara dengan seorang perempuan Dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai Rizky Febian dan Malini Raharia mantapkan untuk menikah tahun depan Hal ini ikut diakui oleh emak halunya Siapa lagi kalau bukan Siva Magnolia Bahkan kata Siva sudah tidak sabaran menunggu Hariha untuk menjadi pengirim pengantin Tak hanya itu segala kostum dan konsepnya pun sudah rame dibicarakan oleh para idola Artinya masa memproduksi generasi KS alias keluarga Sule dan keluarga Suraharya semakin dekat dong Seperti apa ulasan lengkapnya berikut Youtube Channel Berbagi Cerita Merangkumnya Rizky Febian dan Malini Raharia semakin mendekati masa-masa memproduksi anak Apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini intensitas curah hujannya cukup tinggi Bukan hal yang mustahil jika semesta merestui Apabila Aiki dan Telini telah merancanakan dua anak cukup sebagai generasinya Tapi bagaimana coba kalau anak pertamanya laki-laki Kemudian proses anak kedua dibarangi cuaca yang sangat mendukung Berharap anak perempuan tapi yang keluar tuh ada empat debai perempuan Pasti bakal trending tuh melakukan prestasi kedua orang tuanya Ya manusia memang hanya sebatas merancanakan Tapi Tuhan lah yang mengabulkan segalanya Tuhan maha mengetahui apa yang dibutuhkan umatnya Bukan yang diinginkan Namun yang menjadi pertanyaan mendasar dan sangat besar saat ini Kan Aiki dan Telini belum nikah Wah mimin parah nih Harunya cukup tinggi pada sang idola Jadi begini Orang pacaran Pasti menginginkan bersatu dalam bingkai janji suci pernikahan Setelah menikah Pasti menginginkan anak dong Apalagi diketahui Aiki dan Telini sudah memantapkan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius Seperti kata lagunya Hingga tua bersama Diawali dari singal kesempurnaan cinta Dirangkum Telini pada singal terbarunya Kisah sempurna Perjalanan cinta mereka Karena sudah akan saling menghalalkan Iya kan Aminkan saja Agar doa para idola menginginkan mereka menikah Segera terijabah Amin Hal yang paling akurat lagi Jika mereka itu menjalani hubungan pacaran Menuju jenjang keseriusan dalam berumah tangga Tak jarang mereka ungkapkan di hadapan publik Belum lagi kedekatan antar dua keluarga Begitu kompak harmonis mendukung hubungan para anak-anaknya ini Iya Pernikahan memang bukanlah hal yang segampang membalikan telapak tangan Butuh kedewasaan dan kemapangan di dalamnya Apalagi seorang kepala rumah tangga Tapi Aiki kan sudah sangat matang tuh Dan mapang soal hal itu Memiliki masa depan yang cukup cerah dengan karya-karyanya Belum lagi beberapa usahanya yang bertaburan Tumbuh seperti jamur di musim penghujan Artinya mereka menunggu waktu saja yang tepat untuk saling menghalalkan Setelah itu Gas Mau anak berapa Terserah Mau karirnya memuncak di pucuknya pucuk Justru lebih baik lagi Mau bucin seumur hidup pun Tak masalah Bukti terbaru mereka juga sangat menginginkan bersatu selamanya Terlihat pada postingan Mahalini yang diunggah 24 April kemarin Pada unggahannya Mahalini memasang foto dipeluk dengan pendukasi oleh Rizky Vebian Lengkap dengan caption emosien cinta Baban dan lepas dari kandangnya Ayiki pun langsung membalas postingan kekasihnya itu dengan doa Bismillah Tahun depan Tulis Rizky Vebian Postingan Mahalini dan respon cepat Rizky Vebian ini Terlihat oleh kacamata Siva sahabatnya Gak sabar mau jadi penirim penghanting Yuk bisa yuk Tulisnya bercampur dengan bahasa Inggris Bisa diam gak Tulis canda Mahalini pada sahabatnya itu Cie cie Tak mau ketinggalan Para idola mereka pun kepoin di kolom komentar Bahkan setelah Mahalini menuliskan status ini Dan di hari yang sama juga Rizky Vebian menguatkan niat dan tekadnya Dalam sebuah kode kerasnya di status Menuliskan tujuan akhir Tunggu apalagi man Segera turunkan pesawatnya Jangan muter-muter di udara aja Bandara udah siap gelindingin tuh Pada postingan Rizky Vebian ini juga Banyak yang merespon menginginkan mereka segera menikah Dan punya anak Alias sepertinya sejalan dengan prediksi Miminto Pemilik akun atas nama Alva misalnya Ia mengatakan Harus bisa meyakinkan pasangan Bahwa kamu sebagai imam yang bertanggung jawab dunia akhirat Atas pasanganmu dan keturunanmu gelap Bismillah Kalau perlu Tanyakan lagi terus terang Maukah kamu jadi istriku Pendampingku Sehidup semati Bahkan pemilik akun lainnya Bernama MJ Channel Mengaku Bahwa sebetulnya Tujuan terakhir itu Bukan beli rumah tahun depan Bukan beli cincin buat mahar Tapi Tujuan akhirnya Adalah meyakinkan hati Untuk bisa menyatu Tanpa embel-embel di atas Iyakobul akan membuktikan Keyakinan terhadap isi hati Ia atau tidak Moga dilancarkan semuanya Amin Tambah Ari AS 23 Kepucingan Rizky Febian dan Malini Raharja Seperti bakal memberi aura positif Tak hanya pada yang sudah memiliki pasangan Dan makin sayang pada pasangannya Tapi juga pada para jomlowati dan jomlomen Sudah kuat memiliki tekad Melepaskan masa-masa jomlonya Tahun ini Amin Dan kalau bisa Itu-itu hemat biaya Nih kamasal aja Nanti satu paket dengan Aiki dan Telimi Wih Sejarah yang tak akan terlupakan tuh Layak masuk dalam keajaiban dunia Apapun hasil akhirnya nanti Sebagai idola Tetap selalu mendukung mereka Baik soal karir Usaha Bahkan kisah asmara pun Idola selalu ada untuk kalian Mimin jadi keingat pesan Aiki Berusaha lah untuk selalu menghargai proses Karena ketika kita bisa menghargai proses Itu yang akan menjadi rem untuk diri kita Agar tetap rendah hati dan tidak sombong Terus ikuti channel berbagi cerita Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!